Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Manajer operasi PT Bakau ini terbangi besar tol operations by HKE Andri Pandiko membantah adanya pungli. Sepihak dan pihaknya juga sudah mengecek nomor kartu yang supir itu bawa Sekali lagi, Andri menegaskan tidak ada pungli di jalan Tolpaktar Ada pun dalam siaran pers pada nomor 016 BTB HKA Garis burung INA Garis Miring 10 Garis Miring 2023 Pada tanggal 4 Oktober 2023 Klarifikasi video viral Dukan Pungli di Kerbang Tolpaktar Lampung Selatan yang viral di media sosial Pengelola Tolpaktar Terbangi Besar meminta maaf dan menyampaikan kronologi yang sebenarnya terjadi Ini adalah pada tanggal 24 September 2023 pada pukul 22.41 Kendaraan Truk Hino bernomor polisi F9192BA masuk dari GT Kayu Agung Utama Kemudian pada tanggal 25 September 2023 Keluar di Tol melalui Gerbang Tolpaktar Lampung Selatan Dikarenakan golongan tidak sesuai yaitu yang harusnya kendaraan tersebut masuk golongan 5 dengan tarif Rp720.000 Tetapi menjadi golongan 2 dengan tarif Rp540.000 Maka petugas memperhentikan kendaraan tersebut Dan meminta membayar sisa tarif sesuai dengan golongannya Yaitu golongan 5 dengan kekurangan Rp180.000 dibayarkan secara tunai Ketidak sesuai yang tersebut akibat kesalahan deteksi golongan kendaraan di GT Masuk Kayu Agung Utama Terus-terusan, ini sudah 4 kali aku Selalu kalau dibangtol bakau ini kayak gini Ini mobil saya teleler Golongan 5 Selalu kalau kayak sini, ini Golongan 2, ini suruh bayar tunai Karena golongannya nggak sesuai Ini cuma 1 kali, 2 kali Sudah 4 kali aku kayak gini terus 7 hari kira pemilu untuk sosialisasi ke penjuru pesawaran Dalam 7 hari penyelenggaraan kira pemilu Akan dilaksanakan untuk sosialisasi ke seluruh masyarakat Kabupaten Pesawaran Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Pesawaran Yatin Putro Sugiono pada Jumat 5 Oktober 2023 Yatin menerangkan sebagai penyelenggara pemilu Meminta dukungan, bantuan dan doa kepada elemen masyarakat Pumi, Andan, Jejama Menurutnya, penyelenggaraan pemilu tidak akan berlangsung baik Bila tidak didukung dengan penuh oleh masyarakat Yatin mengatakan dalam kira pemilu yang berlangsung ini KPU akan meminta partai politik untuk berpartisipasi Dalam melakukan sosialisasi ke wilayah pesawaran Karya riset mahasiswa ITERA dipamerkan Beri dari kartus sampai dengan robot Sejumlah karya riset dan inovasi dari mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Lampung ini dipamerkan pada Jumat 6 Oktober 2023 Pameran karya riset dan inovasi mahasiswa merupakan bagian dari perayaan Disnatalis ke-9 di ITERA Tujuannya untuk mengenalkan terkait hasil riset dan produk Dari masing-masing produk studi, program studi, dan juga yang ada di ITERA Rektor ITERA, Inyoman Pugeng Arnyata, mengatakan Pameran tersebut merupakan gambaran bahwa ITERA telah cukup baik Berkontribusi dalam penyediaan SDM Terima kasih Wolda Lampung mengamankan 8.000 liter BWM ilegal di Raja Raja Basah. Direkturat Resil Skriminal Khusus Polda Lampung mengamankan 5 orang di Kecamatan Raja Basah, Kota Pender Lampung atas dugaan penyelahgunaan bahan bakar minyak berjenis solar. Direkskrimus Polda Lampung, Kompes Poldoni Arief Raptomo mengatakan, pihaknya berhasil membawa 5 kecamatan Raja Basah dugaan penyelahgunaan PBM berjenis solar. Polisi melakukan penindakan terhadap kegiatan dugaan penyelahgunaan PBM di salah satu rumah di Jalan Prabuka, Gangkarya, RT 002 Lingkungan 1, Kelurahan Raja Basah Dunyai, Kecamatan Raja Basah, Kota Pender Lampung. 6 nelayan kecelakaan laut di perairan Bengkunat berhasil dievakuasi oleh Polres Posisir Barat Lampung. 6 orang nelayan mengalami kecelakaan laut di Pantai Canggung belimbing kecamatan penggunat berhasil dievakuasi oleh Polres Posisir Barat Lampung dalam keadaan selamat. Kepala Polres Posisir Barat Lampung AKBP Al-Shahendra melalui kabak OPS AKB Abdul Rashid menjelaskan tentang kecelakaan 6 nelayan yang mengalami kecelakaan laut. Dijelaskan bahwa kecelakaan laut terjadi pada Jumat 6 Oktober 2023. Ketika itu, ke-6 nelayan tersebut pergi ke tengah laut menggunakan dua perahu untuk mencari ikan. Namun naas, saat berada di tengah laut penggunat, perahu ke-6 nelayan tersebut terbalik akibat terhempas oleh ombak besar. Pihaknya langsung melakukan penyelamatan dibantu oleh nelayan sekitar. Dikatakannya, ada pun identitas korban atau senama perwanto 25 tahun mengalami luka ringan lecet pada kaki sebelah kiri. Kemudian, cecak 21 tahun mengalami ringan lecet pada kundak. Lalu, ekoh 23 tahun tidak mengalami luka karena mereka beralamat di pekon pada dalam kecamatan Bengkunat. Sedangkan, tiga korban lainnya atau senama munjamin 33 tahun, wardi 45 tahun, dan rasa 40 tahun tidak mengalami luka. Yang menghimbau kepada seluruh masyarakat yang hendak melawat mencari ikan agar waspada dan berhati-hati mengingat embusan angin saat ini sangat kencang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!